Selain terowongnya Nanjung di Curug Jompong untuk mengatasi genangan air di Cekungan, Bandung, Kementerian PUPR bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat Flutway atau Sode Tancisangkui sepanjang 1,7 km. Sode Tancisangkui ditargetkan selesai Oktober 2020. Sode Tancisangkui Dirinya pun menegaskan sodetan ini selesai dibangun Oktober 2020 sehingga tahun 2021 pihaknya akan fokus pada penanganan di hilir Citarum. Kemasan dan banjaran itu juga terpengaruh, kalau tadi dilihat di Curug Jompong begitu kerasnya akan langsung surut. Ini juga, kalau nanti disudat ke sini dan pasti lulunya akan tertarik sehingga kemasan banjaran pasti bisa dikendalikan banjirnya. Kalau kemasan banjaran itu terpengaruh, karena ditarik cepat, lalu daya kolot dipengaruhi dengan debit yang berkurang masa ke situ. Nah, dengan ini mudah-mudahan daya kolot sudah bisa kita atasi maksimum. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat di Durang Kamil menyatakan, pihaknya pun akan membangun danau retensi di Andir dengan konsep sama seperti Ciunteng. Selain itu, untuk mengatasi banjir dari air sungai yang arahnya ke Jakarta, sesuai perintah Presiden, dirinya pun tengah mengebut pembangunan bendungan Ciawi Sukamahi. Sedangkan untuk solusi banjir Bekasi, akan dibuat bendungan senilai 4,6 triliun rupiah di area pertemuan Sungai Cikeas dan Cilengsi. Sedangkan bendungan di Cibet Karawang senilai 800 miliar rupiah sudah siap dibangun, dan yang pun sudah ada tinggal pembebasan lahan. Bendungan tersebut berkapasitas 60 juta meter kubik. Ini menindaklanjuti perintah Pak Presiden di hari Rabu ya Pak, kita rapat di istana dengan Pak Menteri, untuk segera melakukan percepatan-percepatan pengendalian banjir. Jadi, untuk wilayah Jawa Barat yang sungai airnya ke arah Jakarta, maka bendungan Ciawi Sukamahi kan lain dikebut ya, dari mendekati 50 persen, mudah-mudahan sebelum musim hujan tahun depan sudah selesai. Upaya penanggulangan banjir lainnya akan dilakukan dengan membuat tanggul di Muara Gembong dan pengerukan di Muara.